Setiap wanita punya yang namanya keputihan atau pengeluaran lendir atau cairan dari vagina Dan hal ini bisa dikatakan normal dan juga tidak normal Apa sih kalau ciri-ciri yang dikatakan keputihan yang tidak normal? Yang perlu diperhatikan adalah pengeluaran lendir atau cairan yang berjumlah banyak Tidak seperti biasanya Kemudian cairan atau lendir ini berbau Berwarna misalnya kuning, hijau, kecoklatan atau bahkan bercampur dengan darah Dan kemudian disertai dengan rasa gatal atau iritasi atau bahkan rasa terbakar pada daerah kemaluannya atau vaginanya Nah, kalau kalian mengalami ciri-ciri tersebut Segera lakukan pemeriksaan ke dokter spesialis kandungan Ataupun ke dokter kulit dan kelamin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Dan mendiagnosis apa penyebab dari keputihan tersebut Setiap wanita punya yang namanya keputihan atau pengeluaran lendir atau cairan dari vagina Dan hal ini bisa dikatakan normal dan juga tidak normal Apa sih kalau ciri-ciri yang dikatakan keputihan yang tidak normal? Yang perlu diperhatikan adalah pengeluaran lendir atau cairan yang berjumlah banyak Tidak seperti biasanya Kemudian cairan atau lendir ini berbau Berwarna misalnya kuning, hijau, kecoklatan atau bahkan bercampur dengan darah Dan kemudian disertai dengan rasa gatal atau iritasi atau bahkan rasa terbakar pada daerah kemaluannya atau vaginanya Nah, kalau kalian mengalami ciri-ciri tersebut Segera lakukan pemeriksaan ke dokter spesialis kandungan Ataupun ke dokter kulit dan kelamin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Dan mendiagnosis apa penyebab dari keputihan tersebut Setiap wanita punya yang namanya keputihan atau pengeluaran lendir atau cairan dari vagina Dan hal ini bisa dikatakan normal dan juga tidak normal Apa sih kalau ciri-ciri yang dikatakan keputihan yang tidak normal Yang perlu diperhatikan adalah pengeluaran lendir atau cairan yang berjumlah banyak Tidak seperti biasanya Kemudian cairan atau lendir ini berbau Berwarna misalnya kuning, hijau, kecoklatan atau bahkan bercampur dengan darah Dan kemudian disertai dengan rasa gatal atau iritasi Atau bahkan rasa terbakar pada daerah kemaluannya atau vaginanya Nah, kalau kalian mengalami ciri-ciri tersebut Segera lakukan pemeriksaan ke dokter spesialis kandungan Ataupun ke dokter kulit dan kelamin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Dan mendiagnosis apa penyebab dari keputihan tersebut Setiap wanita punya yang namanya keputihan atau pengeluaran lendir atau cairan dari vagina Dan hal ini bisa dikatakan normal dan juga tidak normal Apa sih kalau ciri-ciri yang dikatakan keputihan yang tidak normal Yang perlu diperhatikan adalah pengeluaran lendir atau cairan yang berjumlah banyak Tidak seperti biasanya Kemudian cairan atau lendir ini berbau Berwarna misalnya kuning, hijau, kecoklatan atau bahkan bercampur dengan darah Dan kemudian disertai dengan rasa gatal atau iritasi Atau bahkan rasa terbakar pada daerah kemaluannya atau vaginanya Nah, kalau kalian mengalami ciri-ciri tersebut Segera lakukan pemeriksaan ke dokter spesialis kandungan Ataupun ke dokter kulit dan kelamin Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Dan mendiagnosis apa penyebab dari keputihan tersebut Setiap wanita punya yang namanya keputihan Atau pengeluaran lendir atau cairan dari vagina Dan hal ini bisa dikatakan normal dan juga tidak normal Apa sih kalau ciri-ciri yang dikatakan keputihan yang tidak normal Yang perlu diperhatikan adalah Pengeluaran lendir atau cairan yang berjumlah banyak Tidak seperti biasanya Kemudian cairan atau lendir ini berbau Berwarna misalnya kuning, hijau, kecoklatan Atau bahkan bercampur dengan darah Dan kemudian disertai dengan rasa gatal atau iritasi Atau bahkan rasa terbakar pada daerah kemaluannya atau vaginanya Nah, kalau kalian mengalami ciri-ciri tersebut Segera lakukan pemeriksaan ke dokter spesialis kandungan Ataupun ke dokter kulit dan kelamin Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Dan mendiagnosis apa penyebab dari keputihan tersebut